Jumat malam sepulang kerja, kamu mengunjungi nenekmu untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Beliau membuatkan makan malam lezat serta mendengarkan semua ceritamu. Kamu bilang, kalau AC kantor mungkin telah membuatmu agak demam, sehingga membuatmu terbatuk-batu. Nenek cuma membalasmu dengan anggukan dan senyuman. Hmm, sepertinya ada yang disembunyikan. Kamu pun masuk ke kamar tidur dan seketika terlelap. Saat kamu bangun keesokan paginya, kakimu sudah terbalut kaos kaki berisi bawang dan punggungmu terikat bola tenis. Nenek, maksudnya apa? Beliau membawakanmu waffle hangat, kemudian menjelaskan irisan bawang yang dimasukkan ke kaos kaki bisa membantu mengatasi demam. Bawang memang terkenal dengan baunya yang menyengat. Di dalamnya terkandung belerang. Saat kamu menaruh bawang di dekat kaki, senyawa belerang akan langsung masuk ke dalam tubuh. Senyawa ini bisa melawan bakteri dan mengusir racun. Nenek mempelajari obat tradisional ini dari neneknya, yang juga diturunkan dari neneknya, dan kebetulan diberitahu oleh neneknya. Ya, ceritanya terus berlanjut, karena obat ini sudah ada sejak tahun 1500-an. Menurut keyakinan orang-orang pada saat itu, menabur irisan bawang mentah di dalam rumah bisa menangkal berbagai penyakit. Mereka mengira semua infeksi berasal dari udara yang beracun. Bertahun lalu, teori ini terbantahkan oleh teori lain yang menyatakan kumanlah yang jadi penyebab. Tapi, ramuan bawang ini masih digunakan. Penjelasan lain yang agak logis berkaitan dengan pijat refleksi kaki dari Tiongkok. Diakini, saraf-saraf di telapak kaki juga punya akses ke berbagai organ dalam. Titik aksesnya dinamakan meridian. Di kedua telapak kaki kita, terdapat sekitar 7000 meridian. Jemari kaki punya akses menuju kepala dan leher, bagian dalam telapak kaki terhubung ke tulang belakang. Dan, area di bawah jemari kaki terhubung ke paru-paru. Penikmat pijat refleksi Cina meyakini, saat mereka memasukkan irisan bawang merah atau bawang bombay ke dalam kaos kaki selama semalam, titik-titik di telapak kaki tersebut akan terstimulasi. Esok paginya, mereka bisa bangun dalam keadaan 100% sehat. Karena skeptis, kamu mulai browsing di internet. Tidak ada bukti yang menyebutkan kalau ramuan ini tidak manjur, tapi tentu saja, ini hanyalah efek placebo. Bawang punya sifat asam, sehingga kalau digosokkan pada benda, akan menimbulkan efek antibakteri, tapi kadarnya lebih lemah dari antibiotik kimia. Bawang di telapak kakimu tidak bisa menyerap virus atau membantu menghilangkan racun. Sebaiknya jangan masukkan ke kaos kaki lah, tapi kamu makan saja. Bawang termasuk rendah kalori serta kaya vitamin, mineral, dan antioksidan bisa juga membantu mengendalikan gula darah serta memperkuat tulang. Kalau kamu memang percaya dengan ramuan bawang di kaos kaki ini, sah-sah saja kok. Lagi pula tidak membahayakan dan mungkin bisa menjadi solusi. Oke, kamu sudah paham kan soal bawang? Nah, kalau bola tenis yang terikat di punggung bagaimana? Nenek bilang, kamu mendengkur sangat keras, sehingga membuatnya sulit tidur. Jadi, beliau menerapkan pengobatan yang telah teruji waktu. Kemungkinan, kamu akan mengorok saat tidur telentang. Jadi, beliau harus mencegahmu tidur telentang. Saat membangunkanmu sebentar, beliau merekatkan bola tenis di piyama belakangmu. Dengan begini, kamu tidak bisa tidur telentang. Kalau trik ini dilakukan selama dua minggu, kamu akan terbiasa tidur miring. Mendengar penjelasannya, kamu jadi cegukan. Tentu, nenek juga tahu obatnya. Cegukan terjadi saat diafragma tiba-tiba berkontraksi. Untuk menghentikannya, coba minum air dingin secara terbalik. Oh, bukan? Jangan disiramkan juga. Tapi pegang gelasnya seperti biasa, lalu bungkukan kepala di atas gelas. Miringkan gelasnya dan minum airnya dari sisi yang berlawanan. Metode ini bisa berhasil karena saat kamu memiringkan kepala, otot perutmu berkontraksi. Kamu juga akan minum dengan hati-hati sehingga perhatianmu teralihkan dari cegukan itu. Oke, masalah cegukan telah teratasi. Saatnya bersiap-siap pergi. Kamu meninggalkan sampo anti ketombemu di rumah, tapi mungkin di rak ada yang bisa dipakai. Air mata unicorn, ekstrak keringat goblin. Hmm, yang ini bebas ketombe. Sepertinya cuma aspirin biasa. Bah Google di ponselmu menjelaskan kalau asam salisilat dalam aspirin membantu melemaskan kulit kepala dan meluruhkan semua ketombe. Haluskan 2-3 butir aspirin dan campurkan dengan sampo biasa. Pijat kulit kepalamu dengan bahan ini. Diamkan selama 5 menit, lalu bilas sampai bersih. Wah, ada sampo yang menarik lagi nih untuk rambut berkilau. Loh, kok baunya mirip mayonis? Rasanya juga. Di wadahnya tertulis, oleskan pada rambut lembab sebelum keramas, tutup dengan topi mandi selama 20 menit, lalu bilas sampai bersih. Wah, jadi pengen makan sandwich. Kamu mencarinya di internet dan ternyata masker rambut mayonis memang manjur karena telur mengandung tinggi protein dan minyak zaitun mampu melembabkan sehingga rambut lebih kuat dan lebat. Hmm, kapan-kapan perlu dicoba nih. Bagaimana dengan gaya rambut baru? Sambil meneta rambut, kamu memakai pemberat tangan. Saat menggunakan hair dryer dan sisir selama sekitar 20 menit, beban ekstra ini juga membantu melatih ototmu. Sudah seperti pemanasan sebelum latihan di gym saja. Saat mengemas tas olahragamu, kamu baru tahu kalau deodoranmu tertinggal di rumah. Wah iya, soda kue bisa membantu kok karena memang sangat efektif menyerap bau. Kamu sering menaruh soda kue terbuka di dalam kulkasmu, kan? Tapi, sebaiknya jangan gunakan sebagai deodoran setiap hari. Kulitmu bisa kering, apalagi kalau sensitif. Kamu bisa mencampur satu bagian soda kue dengan enam bagian tepung maizena saat situasi darurat seperti saat ini. Bahan ini 100% alami dan tidak mengandung pengawet kosmetik paraben, aluminium, atau pewarna buatan seperti deodoran buatan pabrik. Kamu datang ke gym untuk melakukan latihan kaki. Latihanmu sangat berat hingga berlebihan. Ototmu terasa nyeri. Si pelatih memberimu jahe. Dia bilang kalau kamu memakannya dalam keadaan mentah, atau dipanaskan setiap hari, nyeri pasca latihanmu akan jauh berkurang. Jahe mengandung senyawa dan minyak yang menenangkan, sehingga bisa mengatasi mual atau sakit perut. Bahan ini baik dikonsumsi mentah maupun saat dipanaskan. Oke, saatnya menjemput keponakanmu dari les baletnya, lalu mengantarkannya ke rumah nenek. Selfie sedang asik menceritakan kejadian seru di tempat lesnya, tapi tiba-tiba dia minta berhenti karena mabuk perjalanan. Baguslah, mobil nenek dipenuhi dengan perlengkapan berguna. Kamu memberi selfie irisan lemon. Asam sitrat dalam lemon memberi aroma dan bisa segera mengatasi perut mual. Tapi selfie tidak suka lemon mentah, jadi kamu membelikannya jus apel hijau, kemudian menambahkan perasan lemon dan menaburkan garam hitam. Gula alami dalam apel hijau membantu menetralisir asam dan menenangkan perut. Dia juga makan biskuit gandum utuh. Snack ini sangat cocok mengatasi sakit perut karena membantu mengendalikan kadar air riur. Nah, akhirnya kamu sampai di rumah nenek. Kakimu seharian terasa pegal, kulitmu kering, sampai-sampai pelembab terbaik pun tidak bisa membantu. Di radio, terdengar siaran tentang perawatan kaki. Penyiarnya bilang air sabun hangat bisa mengatasi kulit kasar. Cukup rendam kakimu dalam baskom berisi air sabun hangat selama 20 menit. Lalu, bersihkan dengan sikat. Sel kulit tua yang pecah-pecah akan terkelupas, sehingga terbentuklah kulit baru yang lembut dan sehat. Hmm, hari ini sangat melelahkan. Saatnya tidur. Eh, ada bunyi apa itu? Ibumu menelpon. Aneh, sudah jam 11 malam kok beliau belum tidur? Wah, sepertinya ibu sedang mengalami sulit tidur. Nenek punya solusinya kok. Ada salep tidur ajaib dari lirin lebah yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Lirin alami mengandung bahan khusus yang bisa melawan hormon stres dan membantumu rileks. Ambil 4 sendok makan lirin lebah agar lebih efektif. Campurkan dengan secangkir minyak kelapa dan secangkir minyak zaitun. Masukkan ke mangkuk kaca di atas pansi air mendidih. Aduk dan tunggu sampai minyaknya meleleh pada suhu rendah. Setelah cair semuanya, masukkan ke wadah kecil. Cairan ini akan segera berubah menjadi salep. Gosokkan secukupnya di telapak kakimu, lalu diamkan semalaman. Pakai kaos kaki ya, biar salepnya tidak mengotori sepray. Karena sudah banyak bereksperimen, kamu kelelahan. Dalam sekejap saja, kamu sudah tertidur. Semoga saat bangun, kamu tidak mendapat kejutan di dalam kaos kakimu ya. Sampai jumpa di dalam kaos kakimu ya.